Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita membahas 2 soal dinamika partikel benda yang berada pada bidang miring yang bidang miring ini kasar kalau kasar berarti ada gaya g ada gaya gesek berapakah percepatannya maka kita bahas di kesempatan kali ini perhatikan baik-baik dengarkan baik-baik simak baik-baik konsentrasi jika tidak paham tinggalkan komentar kita mulai dari soal yang pertama ada balok 4 kg berada di atas bidang miring dengan sudut kemiringan 37 derajat ini balok M balok ini ditarik oleh gaya 39,2 N lihat tanda panah ke atas berarti baloknya ditarik ditarik ke atas dengan besar gaya 39,2 N kalau ditarik ke atas berarti otomatis si baloknya akan bergerak ke A ke atas ya kan mu K koefisien gesekan kinetis mu K kenapa ada ini karena ini kasar bidang miring ini lantainya kasar berarti ada koefisien gesekan ada ggesek yang bekerja nilainya 0,1 berapakah percepatan balok saat menaiki bidang miring ini nah untuk menjawabnya yang pertama kali ini harus kita lakukan adalah menggambarkan gaya yang bekerja ya detailnya detail bagaimana cara gambarnya silahkan cek deskripsi ada link video yang saya sertakan ini kita gambarkan dulu bidang miring ada benda di atas balok balok punya masa 4 kg berarti punya gaya berat kemudian balok menyentuh permukaan ya menyentuh permukaan berarti dia punya gaya normal ingat gaya normal adalah gaya sentuh 2 permukaan yang arahnya tegak lurus gaya normal simbolnya adalah N kemudian ada gaya yang selalu menuruni bidang miring namanya W sin theta ya ada juga gaya yang dipengaruhi adalah sudut cos itu namanya W cos theta kemudian balok ini ditarik ke atas kita beli simbol gaya tariknya adalah F ya karena bergerak ke atas karena ditarik ke atas berarti si balok akan bergerak ke atas dengan percepatan A nah adakah gaya gesek tentu ada kemana arah gaya geseknya ingat konsep gaya gesek dia itu selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda karena gaya karena si benda bergerak ke atas berarti gaya gesek bergerak arahnya ke bawah ke bawah simbol gaya gesek adalah F kecil oke ini dia gam gaya strateginya seperti ini saya ringkas menjadi 2 saja gunakan hukum 2 newton kalau benda bergerak dengan percepatan berarti kita pakai hukum 2 newton tapi kalau benda itu diam atau bergerak dengan kecepatan tetap maka kita pakai hukum 1 newton yang kedua ini yang penting sekali gaya akan positif nilainya jika arah gaya searah dengan arah gerak benda jika arah gaya searah dengan arah gerak benda dan sebaliknya bernilai negatif jika berlawanan arah dengan arah gerak benda oke kita kita akan hukum 2 newton oke kita gunakan hukum 2 newton persamaan hukum newton masih ingat ya sigma ini sigma sigma f sama dengan m dikali f disini bukan f ini bukan ya f ini adalah gaya yang bekerja pada benda ini semua gaya yang bekerja pada benda ini sigma itu kan jumlah ya resultan sigma f sigma f cek ada banyak gaya yang bekerja pada balok ini ada gaya normal ada gaya tarik ada w cos theta ada w ada f ada w sin theta apakah semua terpakai tentu tidak yang dipakai hanyalah gaya yang satu garis kerja dengan gerak benda mana yang satu garis kerja ini loh ini loh nah ini nah ini dia lihat lihat nah ini kan si benda bergerak ke atas kan berarti yang satu garis kerja ini ini juga satu garis kerja ini juga satu garis kerja ini ini adalah gaya tarik f ini adalah w sin theta kemudian juga ada juga gaya g ini satu garis kerja meskipun dia berbeda oh n kenapa pak tidak satu garis jelas tidak kan lihat n kesini kan aranya beda beda kerjanya kan w juga kesini jadi yang satu garis kerja hanya f gaya tarik kemudian w sin theta kemudian gaya g gaya gesek berarti tiga gaya saja yang kita pakai yang mana positif apakah f positif atau negatif apakah w sin theta positif kita cek konsepnya lihat f ini arahnya ke atas lihat tanda panahnya ke atas gaya akan menilai positif jika arah gaya searah dengan gerak benda f panahnya ke atas si benda juga ke atas kan kan ditarik ke atas tadi berarti f ini searah dengan arah gerak berarti f nilainya positif positif lihat lagi w sin theta w sin theta panahnya ke bawah arahnya ke bawah benda arahnya ke atas benda bergerak ke atas berarti berlawanan berarti negatif w sin theta lihat g g sek g g sek arahnya ke bawah sementara benda bergerak ke atas berarti juga berlawanan berarti juga negatif nah gitu m masa balok m kali a nah sudah itu aja rumusnya tinggal kita masukin ya sini ya biar panjang sebelum kita masukin kita turunkan dulu rumusnya f tetap f w itu kan m kali g ingat w itu m kali g w adalah m dikali g sementara g g sek itu rumusnya adalah mu k dikali n ya ingat mu k dikali n n itu g normal itu untuk bidang miring ini rumusnya m dikali g dikali cos theta nah diingat ini berarti kalau g g sek berarti mu k dikali n nya ganti ganti deh sama ini m dikali g kali cos theta nah gitu ya berarti f tetap f min m nya w nya kita turunkan lagi m kali g ya kan kali sin theta biar paham dah oke geseknya f ini tadi mu k kali m kali g kali cos theta sama dengan masa dikali kecepatan nah sudah mari kita masukin angkanya ya f nilainya berapa 39,2 39,2 dikurang masanya 4 kg kali g nya 10 kan mana 10 ini 10 titik ya titik itu kali sin theta sin tetanya 37 sin theta disini dituliskan sin 37 0,6 berarti langsung bakal masukin 0,6 kurang mu k nilainya 0,1 dikali m 4 dikali g 10 nah cos theta kalau sin 37 0,6 berarti kalau cos 37 itu 0,8 ya cek di kalkulator nanti 0,8 sama dengan masanya 4 kg dikali A yang kita cari nah sudah oke kita selesaikan 39,2 dikurang 4 x 10 kali 0,6 ini kali ini kan enak nih 0,6 x 10 kali 6 ya 6 x 4 24 kurang kurang ya 0,1 x 4 x 10 x 0,8 10 x 0,8 kan 8 ya 8 x 4 32 32 x 0,1 berarti 3,2 3,2 sama dengan 4 dikali A ini kurang ini kurang ini berapa 39,2 dikurang 24 15 ya eh 15 ya 15,2 15,2 dikurang 32 berarti 12 12 sama dengan 4 dikali A di A sama dengan 12 dibagi 4 berarti 3 meter per sekon kuadrat nah hasilnya adalah B nah gampang kan oke nomor 1 ya kalau tidak paham silahkan tuliskan di kolom komentar kita lanjut nomor 2 ya nah ini baloknya ini dia nyentuh ini ya nyentuh berarti ada dia bergesekan sama ini kan oke kita gambarkan dulu yang gaya yang bekerja kita anggap si M2 ini bergerak ke bawah lihat sini nah apa demikian karena M2 kan 3 kilo M1 2 kilo ya lebih besar ini kan berarti kita asumsikan si M2 akan turun ke bawah M1 dia akan naik ke atas ya yang membuat M2 turun itu adalah gaya W sin ya yang membuat balok itu turun itu adalah gaya W sin ingat soal sebelumnya ada gaya yang selalu menuruni bidang miring itu namanya W sin kemudian lagi karena M2 nya ke bawah otomatis yang benda 1 kan tertarik dia arahnya ke atas ya kan dengan percepatan M1 juga punya gaya berat arahnya ke bawah kita beri nama W P1 kemudian ada tegangan tali disini kita abaikan saja ya kenapa pak apakah gak ada gaya normal disini pak ada gaya normal M2 ini bersentuhan dengan ini berarti ada gaya normal disini ya ini ada gak gaya normal gak ada dia gak bersentuhan ya nah ada gaya gesek juga ya gaya gesek karena benda bergerak ke bawah berarti gaya gesek berlawanan arah ke atas seperti itu ya kenapa bapak tidak gambarkan gaya normal supaya kalian tidak begitu pusing ya bapak gambarkan yang hanya satu garis kerja dengan arah gerak benda ya gaya normal kan tidak satu garis kerja paham ya kita hapus dulu ini oke sigma f disini ya eh panjang panjang disini sigma f sama dengan n kali ya nah banyak banyak gak gaya disini w sin teta f w1 ya t1 t2 kita abaikan ini t1 t2 ini tegangan tegangan tali gak usah gak ada gak apa-apa sejala disuruh mencari tegangan tali ini mencari percepatan saja dulu kita lihat resultant gaya pada benda 2 dulu ya pada benda 2 karena benda 2 ini yang turun ke bawah lihat benda 2 ini ada gaya w sin teta ada gaya f gesek ke atas w sin teta arahnya ke bawah benda 2 juga arahnya ke bawah berarti kalau searah nilainya positif positif disini w2 ya kali sin kenapa w2 karena m2 lihat f g gesek arahnya ke atas mentara benda arahnya ke bawah berarti g gesek nilainya negatif ya sudah benda 2 beres lihat benda 1 m1 ini bergerak kemana ke atas kan jadi tarikkan oleh ini m1 bergerak ke atas sementara si w1 arahnya ke bawah berarti w1 nilainya tandanya negal ya udah habis dah ingat t1 t2 tidak kita perhitungkan ya sama dengan masanya bagaimana masanya kita jumlahkan masa 1 ditambah masa 2 kenapa di jumlah karena ini dia gerak sama-sama bergerak bersama-sama berarti perkepatannya juga sama kita masukin seperti yang tadi w2 itu adalah m2 dikali g ya dikali sin teta oke gesek tadi rumusnya apa mu k dikali m m siapa disini m2 ya kan kali g kali cos teta ya ini tadi yang soal pertama tadi lah kurang w1 berarti masa 1 dikali percepatan berarti masa m1 nilainya berapa 2 kg eh jangan berulah m1 tambah m2 dikali a biar paham cukup juga kah ini dah lanjut m2 nilainya berapa 3 g nya 10 kali sin sehingga ada sin nya ya teta nya 53 berarti sin 53 itu 0,8 ya 0,8 dikurang mu k nya ini 0,1 dikali m2 nya adalah 3 kg dikali 10 dikali cos nya kalau sin 53 6,8 berarti kalau cos 53 itu 0,6 cek regulator kurang m1 nilainya 2 kg dikali 10 sama dengan 2 ditambah 3 dikali dengan a ya kan 3 kali 10 30 30 kali 0,8 berapa tuh 24 ya kali ini kan 8 kurang ini kali ini kali ini ini kali ini dulu 10 kali 0,6 6 kali 3 18 18 kali 0,1 1,8 kurang 2 kali 10 20 sama dengan 2 sama dengan 2 5 5 kali a 24 kurang 1,8 saya sambung di sini 24 kurang 1,8 dikurang 20 berapa tuh 2,2 ya kan 24 kurang 20 kan 4 kurang atau 8 berarti 2,2 sama dengan 5 kali berarti a sama dengan 2,2 dibagi dengan 5 berapa 22 bagi 50 ya 0 4 0 4 hasilnya adalah 0,44 meter per sekun waduh c nah seperti itu ya baik demikian 2 soal yang sudah kita bahas mudah-mudahan bisa dipahami jika ada saran kritik silahkan tuliskan di kolom komentar jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar jangan lupa subscribe nyalakan lonceng notifikasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh